Mbak Andin, gimana kalau Mbak Andin makan dulu aja ya, biar nanti pas sekarang. Nanti. Kalau nonton ikatan cita setiap hari, pukul 19.45, WIB hanya di SCTI. Oke. Din, mendingan lu istirahat. Itu mumpung askeranya lagi tidur. Jadi sama-sama istirahat. Ya? Gua usah main handphone dulu, Din. Aduh. Aduh, masalah ngangket-ngget sih. Oke. Katanya mau ngabarin, kok ini gak ngabarin? Maaf ya, Pak ya. Atas ketidak nyamanan ya, Pak. Terus saya juga. Terima kasih. Udah telepon Mama. Aduh, miss call banyak-banyak. Aduh. Aduh. Andin pasti nanya keadaan Rena gimana, Din. Kalau gua kasih tau Nino kesini terus bawa Rena ke UGD. Ya pasti Andin khawatir gak mungkin juga gua cerita. Gimana ya? Telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mas. Mas, mas, gimana ya, gimana Rena? Rena baik-baik aja. Ya, Rena, Rena baik-baik aja, gondin. Kamu kabarin aku dong? Kok kamu gak ngabarin aku sih? Ini lagi, lagi, lagi ditangani sama dokter. Rena gak, sama Rena lukanya gak parah kan? Insya Allah Rena baik-baik aja kan saya bilang. Udah kamu banyak doa ya? Masih gak ada luka dalam kan? Enggak, enggak. Baik-baik aja kok, baik-baik aja. Bener, baik-baik aja. Aku mau bicara sama Rena. Iya, nanti ya. Aku mau bicara sama Rena sekarang, aku mau tau. Din, Rena lagi diperiksa dokter. Gak bisa ngomong sama kamu sekarang. Nanti ya. Mas, mas gak ada yang kamu tutupin dari aku kan, mas? Ya Allah, tutupin apa sih? Kamu coba kalau mikir yang positif itu, Din. Jangan mikir kayak begitu ya. Udah nanti saya kabarin lagi, saya harus temenin Rena ini. Ya? Assalamualaikum. Mas. Ya Allah, semoga Rena baik-baik aja. Tapi kenapa aku jadi khawatirnya sama Andin ya? Mah, ini urusanku udah selesai. Oke, aku kesana sekarang ya. Ya. Sayang, saya maaf ya. Maafin mama ya. Maafin mama ya. Kok mama di luar? Ya tadi, mama terpaksa di luar karena hanya satu orang yang boleh masuk. Karena Nino lagi gendong Rena, akhirnya dia yang masuk. Sudah kira, udah. Sudah, kan akan harusnya mama yang masukkan apa jadi Nino. Kalau Nino ngomongan macam-macam karena gimana? Kamu usah khawatir. Yang terpenting adalah sekarang, Rena dapat pertolongan pertama. Udah itu yang harus kamu pikirkan. Siapapun yang mau masuk, udah. Gak jadi masalah. I tried. Tapi dia yang gendong. Udahlah, Al. Ya? Hei, Al. Nah. Mama kok tiba-tiba jadi kepikiran reaksi Andin tadi. Kayaknya agak berlebihan deh. Mama takut baby bluesnya. Dia tuh, a bit too much. Lihat kan kamu tadi. Dia sampai segitunya. Mama tahu dia khawatir. Tapi, it's a bit scary, Rothery. Ya. Ya, Pak. Mudah-mudahan Andin jadi lebih burung. Ya, gak tahu juga, Lama. Tapi mudah-mudahan, Andin di rumah malah lebih tenang. Daripada dia harus kesini ngeliat Rina. Iya sih. Ya, kamu. Udah bener, supaya di stay di rumah. Udah, tepalan nih. Kabarin. Jangan sampai dia. Udah, tadi udah. Teleponan. Ya Allah. Moga-moga Andin gak kenapa-kenapa. Rina juga. Semoga gak. Udah parah ya. Amin. Amin. Udah, udah, udah. Sabar. Tenang. Supaya kamu lebih tenang, kita selanjutnya yuk. Ya? Udah. Kita sholat. Let's go. Udah masa khawatir, Nino gak akan meninggalkan Rina. Mau gimapun juga kan itu, you know, like, ya. Amarkan Nino. Ya? Udah. Udah. Gimana? Udah gak sakit kan? Pintar. Setelah ini pasien dibawa ke radiologi untuk di ronsen ya, Pak. Ronsen? Perlu, dok? Saya hanya ingin melakukan pencegahan, Pak. Ditakutkan kalau ada keretakan yang terjadi dengan tangan pasien. Ya, tapi ini cuma kejepit pintu biasa aja dong. Ya, saya paham, Pak. Tapi baiknya kita mengantisipasi hal tersebut sebelum terlambat menyadarinya. Ini adalah surat persetujuan untuk wali pasien. Sebelum pasien diarahkan untuk penangan selanjutnya. Kalau aku yang tanda tangan, pasti Al marah-marah lagi. Dan bisa-bisa berpikir kalau aku akan rebut Rena lagi. Kalau iya, dia pasti akan mempersulit aku ketemu dengan Rena. Biar nanti ayahnya yang akan tanda tangan. Ayahnya ada di depan, dia datang ke sini, nanti saya coba panggilkan. Oke, baik-baik, Pak. Saya tinggal sebentar ya. Ya, baik. Rena, kalau baik pergi bentar ya. Panggil Papa, ya. Bentar ya. Masa mana sih kok dia nggak telfon aku lagi ya? Kan tadi abis telfon, Dih. Ya, tapi ya cuma sebentar. Ya, sabar. Cuma sebentar. Dan katanya tadi mau ngasih kabar. Ya. Tapi sekarang masa nggak ngasih kabar ke aku? Ya, sabar. Mungkin lagi ngurusin Rena dulu. Kan Rena lagi diperiksa sama dokter. Ya, ya. Sampai jumpa. Kayaknya baby bluesnya Andin udah makin parah nih. Aku mau minta maaf ya, Mbak. Aku baru dengar ceritanya aku. Aku baru pulang. Tangannya Rena ke jepit pintu ya, Mbak. Dokter pasti cepat tanganin tangannya Rena dan tangannya Rena akan segera sembuh. Mbak. Jadi memang harus terlalu khawatir. Kenang ya. Rena pasti membaikku. Mbak Andin, gimana kalau Mbak Andin makan dulu aja ya, biar nanti pas asgar. Nanti. Kiki udah masakin sayur katuk, Mbak Andin lah. Mbak Andin kan. Nanti. Saya bilang nanti, nanti. Iya, iya, iya. Cuma mau nanti aja dulu. Saya cuma mau tahu kabarnya Rena. seterusnya, nanti jangan. Terima kasih. Kalau Andin itu sebenarnya mengalami baby plus. Tapi Mbak Ninnnya sendiri gimana, suster? Apa dia sudah sadar? Mbak Ninn sadar kalau lagi malam? Kayaknya sih belum, Mbak Jess. Soalnya Dirt tadi kan gelisah terus. Dan gelisahnya juga kan nggak gelisah biasa, Mbak. Terus tadi juga gelis, terus bicaranya juga agak keras. Jadi kayaknya dia memang belum sadar gitu loh. Atau gini aja Mbak Jess yang minta tolong, Mbak Jess boleh nggak telepon Pak Bos atau chat Pak Bos ngabarnya kasih tau kondisi Andin di sini? Iya, iya, iya. Baik, suster. Mas Al, tolong segera kabarin ke Mbak Andin tentang kondisi terupdate-nya Reina sekarang gimana. Soalnya Mbak Andin dari tadi tuh khawatir banget gelisah nungguin kabar tentang Reina, Mas. Aku udah kabarin Mas Al. Semoga semuanya cepet membaik ya. Amin. Makasih ya Mbak Jess ya. Makas juga udah kasih tau aku. Ya, suster. Makasih ya.